ARK SAO yang paling kau suka yang mana, Bill? Apa? SAO SAO yang paling kau suka yang mana? Alicization gua suka serang Gua satu, suka Cuma setelah gua Alicization, sekarang Alicization Yang awal ya, yang awal-awal tuh Yang Bill Kirito masih baru datang ke dunianya Yang ngomongin Plug Light itu awal-awal ya? Iya, yang masih awal-awal Jadi gua suka, gua emang ngebayangin kalo kita dikasih cerita emang dari awal Kirito kecil disitu sampe gede Ternyata kan engga? Jadi waktu Kirito lock out dari STL, selalu translator, dia lock out Dunia ini udah berjalan beberapa tahun Terus pas Kirito balik udah gede dan ingatan semua orang udah di-reset gitu loh Dunia yang sebelumnya ada Kirito tapi... Iya kan? Cuman Yujiyo-nya kayak inget-inget ga inget Kayaknya aku pernah liat kamu, tapi engga gitu Iya gitu Kayak ada memori Kucil ya? Iya, Kirito tuh di... Ya kayaknya dihapus ya Karena ga ada yang inget Kirito sama sekali di dunia itu Padahal kan kalo kita liat episode 1 Yang Kirito masih anak kecil yang dia nebang pohon terus hitung-hitungan sama Yujiyo itu Kan dihitung-hitungan Bahkan sampe 50 tahun hidup kita sekalipun Kita tidak akan bisa menebang pohon ini gitu kan Kirito kan ngomong gitu Udah capek gitu Gua malah pingin progres mereka kecil itu sampe ke dewasa gitu Ternyata ga di-cut itu ga ada Gua penasaran gitu Tapi kalo lu tanya Alicization bagus, gua suka Alicization Sama lu juga suka tuh Alicization Sekarang ngegantiin posisi pertamanya season 1 yang 12 episode awal 12 atau 13 episode Makanya gua nunggu nih Kalo emang progresif ceritanya itu sama Dan banyak hal-hal baru yang dimasukin Kayaknya itu yang bakal nomer 1 Baru Alicization Karena cerita yang pertama itu membekas banget diingatan gua Kayak... Gila pengen banget gitu masuk ke dunia kayak gitu Gua suka build dunianya sih Kayak bagaimana dunianya berkerja Bagaimana dunianya expand gitu Gua suka Alicization itu kan dunia tanpa batas Walaupun virtual ya Itu kan dunia simulasi doang Bahkan gua ngebayangin kalo Gua pingin lahir di dunia itu Gila gak tuh? Kalo di ini Alicization? Di Alicization ya Gua pingin banget Gua malah berharap kalo nanti Gua udah tau ceritanya kayak gimana Cuman gua berharap kalo nanti Manusia itu bakal bisa pindah-pindah ke dunia itu Kayak hidup gitu Beneran hidup Karena kan disitu Percepatan dunianya beda ya Sama kayak di SAO Kalo SAO itu 1 banding 1 Kalo di ALO juga 1 banding 1 Di GGO 1 banding 1 juga Baru di Alicization itu gak 1 banding 1 Iya 1 banding... Banyak Banyak? Pokoknya yang terakhir itu 5 juta Iya yang terakhir Cuman beberapa menit doang Menit berapa ratus tahun Iya Pokoknya beberapa menit doang itu udah 200 tahun tuh Gitu Gua suka aja Jadi kayak Kalo pengen ngerasain hidup lebih panjang gitu Tinggal di sana 2 hari aja gitu Lu punya ingatan seperti orang tua gitu Pengalaman lu lebih banyak Lu jadi lebih wise gitu Sayangnya Kirito malah milih menghapus ingatannya Tooooooo Aduh Tapi gak dihapus kan ternyata Tapi kalo gak dihapus dia stress sih Emang sih Capek Pak nyimpen memori 200 tahun Hidup berat Pak Sebagaimana kita tau Kalo keliat yang di copy-nya aja Udah ngomongnya sayu-saju gitu Kayak... Duh udah gak semangat hidup Udah gak semangat hidup Menurut admin Yami apakah Violet Evergarden perlu lanjutan atau spin-off setelah movie terakhir ini? Gak tau deh Kayak kalo menurutku sih gak perlu-perlu banget Tapi kalo mau dibikin pun aku gak keberatan Mau dimilking Salah satu series yang aku gak keberatan buat dimilking Selain Violet Evergarden adalah Sword Art Online Kau gak tau mau dimilking pun aku gak peduli Mereka mau bikin show progressive juga Kayaknya bagus Eh tapi Gue juga setuju Mau dimilking sebagaimanapun Gue juga gak peduli Karena gue akan tetep nonton Dan gue udah baca kan Beberapa Kedepannya gue udah tau kayak gimana Gak progressive Gak progressive kan Cerita masa lalu kan Cuman yang lebih lengkap Ceritanya udah beda-beda dikit gitu Abis adisi session itu Mooncradle Mooncradle itu nyeritain 200 tahunnya Kirito sama Asuna di dunia itu Di dunia yang Underworld Nyeritain 200 tahun Terus abis mereka keluar Ada apa tuh Unital Ring Unital Ring itu nyeritain kalo Semua game Semua dunia yang tercipta dari sheet Entah kenapa Jadi satu Jadi mereka terhubung semua Entah kenapa jadi terhubung semua Bahkan sampai ke Underworld juga ikut gabung kesana Kalo kau mati sekali Kalo kau mati sekali di dunia itu Kau gak bisa login lagi Nah iya itu Itu Unital Ring Menurut gue Kayaknya tetep gak masalah di otak gue Gue terima-terima aja Aku juga terima-terima aja Bener aku juga terima-terima aja Itu kan jatuhnya milkingan Iya jatuhnya milking Cuman gue nerima aja Beda kayak Boruto Gue gak terima Boruto Eh apa sih anjing gitu Dalam hati gue itu Kenapa sih anjing gitu Tapi kalo kiri itu Di SAO itu Kayak yaudah gitu Bagus gitu Agency Station Ya walaupun kata orang-orang Eddingnya Tapi gue bisa menerima Bahkan gue bisa menjelaskan itu Terus kalo dipanjang-panjangin lagi Bagus kok menurut gue Gak ada yang salah Cerita Unital Ring gitu Bahkan gue Mikirin kalo dijadikin Dijadikan game Bisa bagus sih gitu Story-nya ya Misalnya kan game-nya banyak yang tai nih Itu sih Bagus kok Gak Gue gak bakal ngeluh Pendapat abang tentang IP address di episode terakhir SAO Season 2 Soalnya di browser dunia nyata bisa dilakukan Kalo menurut gue sebenernya itu Itu fun service juga loh namanya Itu unik sih Itu asik sih Keren sih Itu marketing Menurut gue marketing yang unik Asik gak sih? Asik lah Aku juga suka tuh Tapi kalian taunya telat gitu Tapi kalian taunya telat Iya Kalian taunya telat Coba kalian taunya dari pas anime itu ditayangkan Di IP gitu Asik banget Apa? Our Memory aja gitu Gambarnya ya Keren banget men Makanya itu yang bikin gue berharap kalo Gue butuh cerita anak-anak mereka semua gitu Iya Mereka bertiga maksudnya Karena di bagian pertamanya Alicization yang starting gitu ya Starting ya Itu kan highlight dari openingnya ya Tiga anak ini ngelakuin hal yang sama Kayak gerak Gerak tubuhnya itu sama semua gitu Gue berharap ini bakal nyeritain Cerita anak-anaknya Kirito, Jujyo, sama si Alice Ternyata enggak Satu episode itu Langsung mereka dewasa semua Di episode 2 Ya itu sih Aku penasaran sama masa kecil mereka sih Gue penasaran sih IP-nya berapa sih kemarin, Bil? Kok ngasih yang gue dimana? Skort ada gak sih kemarin? Kayaknya di WA deh atau di WA HTTP // 52.68.98.58 Udah tinggal klik doang kan? Ya udah Waduh Nge-lag Our memories are right here Gokil gak tuh Memori kami Ada di sini Ingatan kami ada di sini Asik gak tuh? Asik banget gila Ini malah kayak Petunjuk sebenernya Kalau emang ada di situ gitu Maksudnya gimana ya? Bukan ada di situ Kan Kirito, Asuna, sama Alice di episode terakhir Itu emang pingin cari jalan buat kesana kan? Iya bener Bahkan Kirito yang copy-an Kirito yang flatbread juga Pingin cari jalan kesana kan? Cuman jalannya kemana? Gatau Yang dapet pesan itu cuma Alice doang Dari email Terus emailnya di decrypt sama si Yui Gitu Eh ini lantai-lantai di itu kan? Terus ditulisin Jadi di IP address Jangan-jangan Bener mereka masuk ke underworld lagi Cuman buat hint kesana Makanya kalau ditulis di dunia nyata Kita beneran ngetik tuh alamat di browser kita Our memories are right here Ya bener gitu Aku ngebutnya Ihhh so sweet Asik gak sih? So sweet Tapi beneran sih kalau Ih beneran Kayak gue pingin banget Cuman gak bisa Karena gue udah tau ceritanya Ceritanya gak bakal nyeritain Masa kecilnya nih anak-anak tiga Atau mungkin bakal diceritain di Mooncradle ya Soalnya di Mooncradle itu ada sosok yang mirip sama si Yujiyo ntar Jadi Kapten Integrity Net buat pilot Tapi disini namanya bukan Integrity Net Integrity Pilot Jadi dia yang ngemudiin pilot Pilot pesawat Ya sekarang intinya ngelawan alien angkasa gitu lah Itu visualnya mirip banget sama Yujiyo Nah diperhatikan lagi Dia punya topeng Jadi kan kita gak pernah tau mukanya kayak gimana tuh Itu mirip banget sama si Yujiyo Entah itu bentuk reinkarnasi Yujiyo Atau kita kan gak pernah tau keluarganya Yujiyo kan Barangkali eh barangkali Sama kayak si Alice punya adik namanya Selka Kan di awal gak diceritain tuh kalau si Alice punya adik namanya Selka Tapi ada gitu Makanya bisa aja gitu Jadi kalau lo pengen paham keseluruhan cerita saw itu baca semuanya Karena yang di ketiga itu ada sangkut pautnya sama yang di pertama Bahkan sama yang di dua Yang season 2 GGU itu ada Nah Ceritanya kompleks pak Bener-bener kompleks kalau gue bilang Admin Asura waifu di SAO suka siapa dari semua Art? Simple aja Asuna Cuman pas ada si Alice Alice bagus gitu Ya kan setuju kan Alice bagus kan Apalagi cosplayer-cosplayer yang cosplayin Alice Bagus semua Iya gue juga suka Alice sih Gue suka Alice jadi Alice Dia apa ya tipikal-tipikal cewek rambut panjang gue suka Alice rambutnya panjang Pirang gitu Rambut-rambut pirang-pirang Asuna juga pirang-pirang gitu kan Walaupun gak pirang kuning Pirang emas Terus gue mulai suka sama si Non cuman gak lama gitu Asuna sih bagus lah Asuna bagus Asuna aku lebih suka Cuman gue gak terlalu strike Gak terlalu strike kayak Akhil gitu Takagi takagi gitu Enggak Semua yang ada takah sirienya cakep Iya Tapi bagus Kalo kita menilai secara karakternya Gue suka si Asuna Aku tuh suka Alice Karena Yang ngisi suara Alice itu adalah Orang yang sama Yang ngisi suaranya Darkness Darkness itu Darkness dari Konosuba Darkness itu Kan Mas Okis ya Kan lucu Dia teriak-teriak Ah gitu Kayak teriak Ah gitu Terus tiba-tiba dia jadi orang Yang kayak Alice yang serius Kan kayak bukan manusia ya Oh Darkness Oh yang rambutnya pirang Iya Kalo liat Darkness Sama Alice Karakternya sama-sama kesatria Sama-sama pirang Iya betul Nah kalo Kalo siapa tuh Kalo si Non Gue cuman suka visualnya doang Kewa rambut pendek Kadang pake kacamata Gitu kan Keren rambutnya warna hitam Visualnya bagus Nah banyak yang suka sama administrator Jujur Entah kenapa Yang waktu administrator tuh Yang gue kayaknya Bulan Februari tahun kemarin Berarti SAO decision yang pertama Pertama banget Itu kan Endingnya ngelawan itu kan Bukan ngelawan sih Endingnya ketemu sama itu Terus ngelawan Bener gak sih? Udah ya Aku Ya intinya ngelawan lah Intinya ngelawan administrator Administrator pas terakhir Terakhir Itu bagus pak administratornya Yang waktu administrator Ngemengaruhin Eugeo Gitu Entah kenapa gue ngeliat Sosok administrator itu Sosok yang bagus gitu Visualnya bagus Motifnya kuat gitu Tapi entah kenapa Dimatiin gitu Iya dimatiin Emang Entah kenapa dimatiin Gue cuman Kok dimatiin ya Padahal ini karaknya bagus banget Buat jadi main villain gitu Winella Alice Jadi gue ngeliat di Alice's Session itu Banyak karakter-karakter bagus Yang enggak annoying ya Maksudnya yang enggak annoying Kalau yang di saw pertama kan ada Si Lika Sama si siapa tuh Lizbeth kan Jujur entah kenapa Gue gak bisa investasi Perasaan ke mereka berdua Kayak yaudahlah ya gitu Kayak Ini karakter cuman karakter Support gitu Karakter support yang Yaudahlah ya gitu Lu pingin tau gak Kenapa Si Yuki Sama Yuji Hadir lagi di SAO Walaupun mereka udah mati Kenapa Di Di Alice's Session ya Alicy's Session Pengen tau gak kenapa Sebenernya Itu terjadi Gak cuman Gak cuman ingatan Kilo Kalau ingatan Cara kerjanya Alicy's Session kan Semakin kuat Itu bayangan Semakin kuat itu bayangan gitu Sebenernya itu juga Itu Apa ya Dua bayangan itu Inkarnasi dari Asuna sama Kirito Kan kalau kita tau Kita Kita ngikutin dari SAO dari awal Kan Kirito sering Ngejelasin kan Inkarnasi itu penting Bahkan seniornya Si siapa tau Lovotein Gue lupa nama siapa Yang diadu pedang gitu loh Yang dia cuman Pake kekuatan Kekuatannya itu Harga diri Harga diri dari Harga diri keluarga gitu Itu kan dibelakangnya bakal ada Itu kan Orang-orang banyak gitu kan Itu sebenernya Perbujudan dari situ kan Kirito kan ngeliat itu semua Sama waktu Kirito ngeluarin jurus dia Di belakang dia itu Ada pohon cedar Yang iblis itu Itu bentuk Inkarnasi Betul Ya kekuatan Itu bentuk dari inkarnasi Inkarnasi ya hayalan lah Kalau ingin gak Bagus Jadi makanya bisa hadir lagi Buat bantuin Asuna Sebenernya bukan Bukan bantuin Asuna Itu inkarnasi Itu plot armor Tapi bagus Aku suka Itu plot armor yang udah disiapin Baik-baik Udah dijelasin Universenya siap Ini selalu gue bilang Universenya siap Kalau Universenya siap Kita jadi bisa nerima gitu Kayaknya gak aneh Biasa aja gitu Bahkan yang siapa tuh Yang pertama kali Kapten tertingginya Integrity Knight Yang rambutnya biru Yang bisa nembas waktu Dia kan juga Juga inkarnasi tuh Waktu dia mati kan Dia ngeliat si admin kan Administrator Eh kenapa kau disini gitu Aku Aku hanya ingatan Jawab gitu Nah kalau bayangan Kayabaki Hiko Beda Kalau Kayabaki Hiko itu Dia flag light Flag lightnya kan Sengaja dilepas Jadi dia bisa muncul dimana-mana Karena itu flag light Lu liat di endingnya Alice Session kemarin Yang episode 12 Tangan robot yang dimasukin Sama si Kayabaki Hiko itu Megang itu Kabel server Kabel server itu gimana ya Jelasinnya Kalau lu tau kabel internet Kan ada fiber sama itu kan Biasanya kabel fiber itu dimasukin ke laut emang Nah itu kabel jaringan Masuk akal gak Kalau itu dipegang Biar flag lightnya Si Kayabaki Hiko bisa masuk ke jaringan lagi Nah kalau kayak flag lightnya si Kirito Yang di copy itu Itu kan di inkubasi Di inkubasi dalam artian ya Disimpen di tempat yang Gak bisa kemana-mana Bener-bener Yang gak bisa kemana-mana Tergantung flag lightnya juga Makanya gua suka pak ini Karena itu tadi Banyak hal-hal yang di Diritakan disini tuh Relate sama gua Relate sama yang apa Yang gua pelajarin di dunia nyata Shaw itu kayak Inkubasi buat percobaan Kayabaki Hiko Nyiptain flag light Jadi cikal bakalnya flag light kan di Shaw Yang pertama nih Nah orang-orang dari 10 ribu itu Banyak yang menyerah Banyak yang mati gitu Banyak yang bunuh diri gitu Dia kayak Anjing nih Kapan selesainya gitu Tiba-tiba ada satu kejadian Dimana Kirito bisa bongkar gitu Ngebongkar Kedoknya si Kayabaki Hiko Dan ternyata Dia melebih ekspektasi Makanya kan Kayabaki Hiko Bukannya main curang Maksudnya curang disini Pura-pura gak kalah Terus pindah ke lantai paling atas Dia malah Yaudah Kirito kok menang Kok bisa ngebunuh gua Terus dunianya gua hancurin Semua orang gua bebasin Gua ngerasa kalo Tujuan penelitian Kayabaki Hiko Itu udah tercapai disini Makanya yaudah Dilepasin aja sih Dan kenapa Kayabaki Hiko mati Kayanya sudah Gua lepas juga Bakal dibunuh orang-orang Daripada gua mati gitu Mending gua nyalin Apa? Nyalin semua diri gua Jadi flag light Gua lepas ke internet Dan gua yang asli Biar mati aja Kan dia kan mati Gara-gara gelombang shockwave itu kan? Iya Gelombang microwave Sama-sama yang ngerah helm lah intinya Gelombang microwave yang bunuh otaknya Tapi dia sempet ngopi kecerdasan dia Jadi flag light Dilepas Nah penelitian ini dilanjutin sama Adik kelasnya Si Higa itu kan Dirat Nah Higa juga Nggak bisa nyelesaikan ini Karena kurang informasi Makanya dia minta bantuan Dari pacarnya sih Kayabaki itu Sampai jumpa 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 Sampai jumpa